assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore para sahabat tisaat welcome come back to channel teaser update ya dikesebatas sore hari ini Bang Min hadir kembali menyapa kalian tentu saja bersama dengan kabar-kabar hangat dan terupdate spesial Alsa dan Katiara Andini namun sebelumnya jangan lupa selalu berikan dukungannya di channel ini dengan cara pecat tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu nih supaya kalian semua tentunya tidak ketinggalan update terhangat dan terbaru lainnya dari channel ini channel teaser update pastinya oke langsung saja kita on the way cek apa saja berita-berita hangat dan terupdatenya di kesempatan sore hari ini ya cek it out karena dari siang Bang Min tidak memberikan update-an langsung saja kita rekap menjadi satu di update-an sore hari ini ya mulai dari detik-detik tibanya rombongan dari Katiara Andini tentu saja manajemen plus manajemen dan juga al-shat Mama Yosi ya rombongan dari Katiara Andini di Bandara Internasional Ngurah Rai Airport di Bali tentunya para sahabat t-shirt kali ini update-an dari kapal Zivadli tentunya fotografer andalan dari tim mamanya Selen pastinya hahaha yang menarik di sini nih update-an dari kapal Zivadli terlihat di situ the one and only al-shat Ahmad dengan outfit serba out white mulai dari tas baju hingga celana pendek tersebut off-white semua ya atas sampai bawah tidak tahu kalau sepatunya sneaker yang digunakan oleh al-shat tersebut biasanya papasan menggunakan Nike Air Max andalanya tapi untuk outfit bagian celana banyak baju hingga tas dia serba off-white yaitu meskali tidak menggunakan satu merchandise nih Papa syat dan ini adalah update-an dari kapal Zivadli senyak selanjutnya di Instagram storynya ya memperlihatkan fatung icon penari yang ada di Bandara Internasional Internasional Ngurah Rai Bali tentunya sekarang kita pindah di kesempatan siang hari tadi nih para sahabat isan mamanya Selen di sini mengambil selfie di dalam mobil tentunya perjalanan menuju ke tempat penginapan mereka nih para sahabat isa di sini katiti menuliskan caption rutinitas kita NS krim kampina karena sudah menjadi brand ambasador tentu saja dong selalu mendukung produk yang dipromosikan oleh Katir Andini dan katiti menjadi brand ambasadornya tersebut rutinitasnya memakan es krim kampina namun ini menjadi fokus kita tentu saja tangan tersebut nih tangan siapakah yang satunya tentu saja tangan Mas Pawang dong walaupun tidak dipilihatkan secara jelas wajah dari al-seraman yang berada di sebelah tapi tangannya kita sudah langsung tahu itu adalah tangan dari Mas Pawangnya yang setia menemani Katir Andini kemanapun tujuan konsernya ya sesudah Bekasi langsung on the way ke Bali tentunya kita ke update Mama Yos ini detik-detik Katir Andini Mama Yosi al-ser dan juga para rombongan lainnya menuju lokasi penginapan sampai di lokasi Etiara Andini Mari kita saksikan sama-sama ya update dari Mama Yos ini di kesempatan siang hari tadi 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 Hai membakasnya hai 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 mbak-mbak-bak-bakar sudah persoalan mengenai kedatangan dari Katira Andini mulai dari sampai di bandara landing di bandara Alhamdulillah dengan selamat ya dan juga menuju ke lokasi penginapan kali ini kita cek update as puter GR gladi resik tentunya seperti biasanya jika ada konser pasti dong penyanyi-penyanyi akan gladi resik tidak terkecuali untuk rombongan dari Kahina featuring duet RT RC Widanto dan Katira Andini update dari Bang Niko Karisma kali ini di situ mamanya selain menggunakan outfit berwarna hitam menyelaraskan musik dan juga mengecek semua komponen yang ada di home band menyusah menyesuaikan nada supaya tidak terjadi file atau kesalahan pada saat konser nanti malam ya para sahabat isan dimulai jam 8 malam nih masih di update tembang Niko Karisma kali ini potret jari jauhnya ya sudah dipersiapkan secara rapi untuk kursi para tamu-tamu VIP kita ke Mama Yosi kembali kita intip Instagram story Mama Yosi spotar GR gladi resik ger sore ini Nusa2 Bali eti Randini Yopi Widianto RC Widianto Kahina hashtag bahayamater terindatur 2022 hashtag Nusa2 Bali tertulis di caption unggahan Mama Yos kita sudah hidup kabar mengenai bahaya mantan tour terbahaya konser mantan tour terindah di tahun 2022 ini tepatnya menyambangi kota ketiga ya di Pulau Dewata Bali kita pindah ke update-an Instagram Alstard Tiger men yang kali ini merepost update-an dari kafani sanggita makeup studio yang memberitahu bahwa dialah yang mau make up al-set untuk video iklan yang ada di kuiper ya aplikasi belajar online kuiper di official Instagramnya disitu katiti menuliskan vie nya belum ditulis karena langsung mendapat protes dari mamanya selen yang dia seharusnya menjadi pie by the way ya kalian tahu enggak apa itu pie hehehe di sini bangmi langsung kepo dan menuju ke update-an feed Instagramnya kapanis agita syuting iklan yang super efisien dan hasilnya bagus banget baru tahu nih bangmi biasanya papa set kalau makeup makeup selalu berurusan dengan tegias adika namun karena sudah punya ayam kali ini untuk urusan makeupnya al-set menyerahkannya kepada kafani sanggita ya yang memang yang notabene nya tim dari kateraan dini tentunya tim dari manajemen mamanya selenya star media Nusantara personel asisten al-set artis sambal kue tiran dini kemarin itu make up in al-set buat at kuiper idea asistennya makeup hingga nim stylist pebri pub dan asisten style friska diandra kita cek komentar dari kateran dini tersebut yang pie nya belum ditulis kateran dini menuliskan komentar di update-an banyak kapanis agita tersebut pienya belum ditulis personal asisten belum ditulis hehehe pie ini personalis asisten atau ada pengertian pengertian lainnya nih seperti apa yang dituliskan oleh Instagram pin besgames girl ini eti randini pecinta al-set aku ikut pie juga boleh nggak tifani makeup studio udah ditambahin kreditnya dan hadimu pecinta al-set maksudnya kapi pecinta al-set wah ada tidak ada saja ya dan kembali kapanis agita menuliskan komentar ngeri banget inner jokes kita tulis kapanis agita di komentar tersebut membalas komen-komentar yang dituliskan oleh para warga mungkin tentunya hahaha sekian saja dahulu ya untuk apa yang dapat Bang Min update di kesempatan sore hari ini dan Bang Min akan segera kembali di kesempatan malam hari nanti dengan update-update yang tidak kalah hangat dan seru lainnya ya see you the next video Bang Min ucapkan terima kasih dan Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh hai 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 hai